Intro Oleh salah satu penggawa dari BOOM Esports, ada siapa di sana? Langsung aja kita sapa, halo. 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 Halo Blase King. Koda Astin. Mantap, mantap. Koda Astin, apa kabar? Baik, baik, baik. Makasih. Semua anak-anak baik-baik aja ya, sehat-sehat ya. Aman, semuanya aman. Famoze, Famoze, apa kabar Famoze? Famoze, kabarnya sampai sekarang masih dikunci di toilet. Ya bagus, kunci aja terus ya, kunci aja terus nggak usah dikeluarin. Anyway, Koda Astin, kalau misalnya kita melihat ya luar biasa sekali permainan dari BOOM Esports, apalagi dibandingkan mungkin memang let's say di group stage kemarin yang kalian beberapa kali kayak tersandung gitu. Apa yang beda dari BOOM Esports sendiri nih? Apa yang kalian bawa di play-off kali ini sehingga permainan kalian tuh dar-der-dor banget? Bahkan kayak, apalagi The Haven tadi cukup pandekuti membantai gitu kok. Simpel ya, karena kita cuma perlu kayak adaptasi sama kondisi stage dan kondisi LAN. Jadi kalau misalkan kita mainin game kita sendiri di stage, maupun itu di group stage atau maupun itu di play-off, sesuai dengan scrim kita ya harusnya sih emang kayak gini hasilnya harusnya. Cuma yang kemarin ke play-off itu al-laki aja. Al-laki aja. Om Bowa, Dev ada yang mau ditambahin? Gua mau nanya sih, kok kalo dari gua sendiri nih, gua ngeliat kayak hari ini di Maphaven especially itu kayak bukan lu banget. Dalam artian lu tuh tipikal pemain yang biasa gua liat, dapet 1, dapet 2, udah cukup sayang badan. Tapi hari ini, lu main gak kayak gitu? Lu main dapet 1, 2, kurang bro. Gua mau 3 atau 4. Itu apa kok? Yang mendasari lu ngambil decision kayak gitu, lu main bener-bener gila banget hari ini di Haven. Gak tau sih, ya lagi pede aja gitu, karena gua abis ganti mouse kemarin. Waduh. Oh, abis ganti mouse. Jadi VN-nya ngegas-gegas terus ya, kalo dapet 1, 2, masih bisa 3, 4, gas terus ya. Bener. Dari aku mungkin ya nih ya. Gimana nih yang bawah? Di Map kedua tadi kita tau lah, Boom sempet leadingnya. Dan leadingnya tuh meyakinkan banget nih. Sampai flawless-flawless. Tapi kira-kira apa yang terjadi di tujuh round berikutnya, dan juga kalian ngelakuin apa gitu lah untuk bisa ngereset semuanya biar back on the track lagi? Sebenernya ini pertanyaan juga cukup simpel ya dijawab. Kayak, sebenernya kita tuh main di dalam game kayak gak usah peduli skornya. Kayak 11, mau mereka nyetuh 12, mau mereka nyetuh 11. Gak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi kita fokus aja sama apa yang udah kita lewatin round-round sebelumnya dan mencoba untuk menebak apa yang mereka kira-kira bakal lakuin selanjutnya gitu. Dan mungkin beberapa round kita kalah itu juga gak ada faktor kita salah bacanya. Tapi ya gak gitu lah emang game FPS emang kayak gitu. Ya dan pasti kita mau say good luck ya kok untuk besok ngelawan bleed nih. Battle B lagi dan pasti selamat istirahat. Jadi terima kasih banyak ya kok Dustin udah ngobrol-ngobrol bareng kita semua disini. Thank you kok. Thank you bye bye. Nanti jangan lupa DM kok tadi masa tipe apa gue pengen ikutin. Aman. Boleh itu, boleh itu. Thank you thank you thank you. Bye bye. saidah tolong dissing I get the money. Thank you. The 4th Time I get the money. I get the money. I get the money. I get the money. Terima kasih.